Intro Halo semuanya, welcome back to Otoproject YouTube channel Balik lagi sama Rini disini Dan Rini kali ini berada di Otoproject Garage Bintaro Dan kedatangan nih Karaden Dimas Satrio Benar gak, Kak? Betul Nah kalau kita nonton nih YouTubenya Karaden itu Itu senenya offroad Senenya juga road trip Dan juga senenya berkomentar jujur terhadap sesuatu Nah kali ini datang ke Otoproject mau liat-liat aksesoris Nah kira-kira gimana nih, Kak? Ini kita ada akses untuk HRV Terus ada juga untuk mobil-mobil lainnya Karaden Dimas gimana? Ada yang mau ditanya-tanya? Nah kebetulan banget sih Kita punya planning nih Mbak Riri mau jalan-jalan ke Bali ya Dan karena punya baby Jadi muatannya tuh kayaknya gak cukup tuh Kalau bagasi aja Ada stroller Ada barang-barang bayi yang gak sedikit Dan kebetulan juga Gue tinggal di gak jauh nih ya Dari daerah sini Di Bintaro juga Dan setelah project yang gue datang di Bintaro Ya setelah liat-liat gitu ya dikatalog Kayaknya sayang itu kalau gak datang Karena kalau datang langsung Ternyata banyak banget guys Iya Dan bikin bingung Nah kebetulan roofbox itu juga Ya dimensinya cukup besar ya Jadi kalau misalkan diliat dari ini tuh Kayaknya 500 liter 400 liter Apakah besar, apakah kecil Dan ternyata tadi setelah ngobrol sama Mbak Diri juga Banyak banget nih punya Otoproject ya Sayang kalau gak diliat langsung Roofbox itu berarti Karaden itu lebih butuhnya Ke penambahan bagasinya ya Bagasinya tambahannya lah ya Karena kayaknya juga sekarang Teman-teman otomotif Atau bisa dipakai buat gaya gitu ya Mbak Diri ya Benar-benar Roofbox Dan kekuatan sendiri gimana sih Kalau untuk roofbox dari auto Kalau untuk kekuatan Pastinya nanti bisa diuji ya Dan juga nanti bisa diuji Setelah beberapa waktu dipakai Nanti kita tunggu juga nih Di Vinyo Karimas Gimana tuh kualitasnya Cuma kalau secara bahan Kita pastikan bahan kita itu kuat banget Pastinya Dan kalau misalnya Untuk kapasitas kita Ada sampai 11 tipe Kapasitasnya Waduh banyak banget Dari mulai 300 Kayaknya kalau diceritain aja Kayaknya gak kebayang tuh ya Kalau Misalkan mobilnya kecil Dipakai yang besar pun Juga kayaknya gak efektif gitu ya Sesuaiin sama kebutuhannya Sesuaiin sama kebutuhannya Disini ada salah satu contoh roofboxnya nih Oke Nah ini salah satu contoh roofboxnya Tapi nanti di luar Kita lihat juga Kita bakalan pilihin Yang mana yang cocok Sama mobilnya Kadimas Mas lagi bawa mobil apa nih Lagi bawa Pajero Pajero 2010 Pajero 2010 Iya Kalau lo tau Ini mobilnya Sering dibawa ini ya Offroad ya Dibilang sering banget sih Enggak Karena udah berkeluarga nih guys Oke Jadi Lebih banyak lo tripnya Tapi memang Kalau ada Waktu senggang Sama temen-temen Suka nenda ya temen-temen Tuh ya Sedikit lah ya Jalan-jalan becek Dan jalan berlumpur gitu Jadi ya Medan-nya agak Lumayan berat Butuh juga roofbox Yang kuat pastinya Mbak Riri Dan tahan banting nih Yang kapasitasnya Cukup besar Dan gak Apa ya Gak kekecilan gitu Di Pajero Ada rekomendasi gak sih Pakai yang tipe apa gitu Kalau aku sih rekomendasiin Yang tipe soliter Oke Itu kapasitasnya 550 liter Oke Itu nanti Kalau untuk Pajero sih Banyak sih Customer-customer kita Di mobil Pajero juga udah pasang Yang roofbox soliter itu Oke Nah Kalau untuk warna Kita juga rekomendasikan Yang glossy black Iya Biar menyatu sama body ya Iya Biar menyatu Tapi kalau Boleh dong diinfo Lainnya selain warna hitam Glossy Ada lainnya gak Ada yang glossy white Ada yang glossy black Black tadi Terus juga ada yang carbonite Oke Yang ready Black glossy ya Iya Black glossy Sebenarnya carbonite itu juga Kita sarankan juga kemarin Cuma kebetulan Stoknya lagi kosong ya Nih Berarti Banyak yang nyari Iya bener Jadi kalau misalkan Gue Tunda lagi datang disini Jangan-jangan Malah gak ada juga Malah glossy blacknya juga ilang Jadi kalau best seller Yang mana nih Best seller Kalau best seller sih Kita gak ada Tertentunya ya Kak Tapi memang mereka tuh Menyesuaikan dengan kapasitas Mobilnya mereka Oke Kalau boleh deh Yang banyak Orang beli Itu tipe apa sih Sejauh ini Yang banyak orang beli Teman-teman beli itu Banyaknya tipenya Atau kayak buat Avanza Atau buat Innova Yang sesuai sama bodinya Kemarin itu Lagi rame nya Di Wuling RIV Oh oke Mobil mungil itu Dipakaiin roofbox Tapi cocok banget ya Karena Wuling bagasi Super kecil ya Iya Jadi kemarin itu Rame banget Yang beli roofbox Tipe terkecil dari Roto Project juga 360 liter Jadi itu juga pas Di mobilnya Oke Selain dari roofbox Kalau seperti Wuling RIV Ada lagi gak Barang yang juga cocok Untuk di Wuling RIV Yang cocok untuk di Wuling RIV Ini pastinya karpet Oh karpet ya Karpet Max Mad 70 Oh yang ini ya Yang menyatu dengan Lantai mobil itu ya Iya Kita mengcover Keseluruh hantai mobil Kadimas belum mau pasang Kita penasaran Nanti coba di Ajak Mariri Lihat bareng-barengnya Kayak apa Lagi wujuk-wujuk Mau lihat karpet dulu gak Oke Boleh Nah ini dia Max Mad 70 Dari Oto Project Nah ini yang 70 Ini yang 5D Tapi kita base alertnya Yang 70 Ini karena juga Apa ya Kalau 5D nya udah lama Dan ini tuh kayak inovasi Baru dari Oto Project Versi penyempurnaan Iya versi penyempurnaan Oke Ini cakep juga nih Bedanya apa sih Mbak Kalau dilihat dari kasat mata Kayaknya mirip-mirip aja gitu Dari bahannya ada beda ya Ini tuh lebih Lebih lentur gitu kan Oke Kalau misalnya ini tuh Lebih kaku gitu Dan ini juga lebih empuk Nah Kelihatannya cocok juga nih Buat Mobil yang jajal-jajal Di tanah gitu Kotor-kotoran ya Soalnya pasti kan Di bagian pinggir nih Bahannya fabrik Kalau misalkan gak pake begini Cepet kotot ya Iya Cocok juga ya Dan ini meng-cover Keseluruhan juga Dan gampang dibersihkan Karena ini juga waterproof Oke Kalimas nanti Kalau misalnya mau milih Mungkin kita harus PO dulu ya kan Kalau misalnya mau Kita Pilih nih Yang ada coil matenya Ataupun dia juga Oke Kalau pilihan warna Ada berapa banyak? Kalau pilihan warna ini Kayak yang bisa dilihat Ini ada beige Ada yang black Terus ada yang kaki brown Jadi tinggal disesuaikan Dengan internet mobil Ataupun suara masing-masing Oke Ini antibakteria gak nih? Apa? Antibakteria juga gak? Jadi Kalaupun Apa namanya Kalaupun kotor Tinggal dicopot Langsung dibersihkan Dan langsung bisa dipakai lagi Yang penting Ini juga Outerless sih Gak berbau sama sekali Nah itu penting juga tuh Kadang-kadang berbau Dan kita punya Anak kecil gitu ya Baunya cukup penyengat Jadi gak nyaman di mobil Iya bener Nah kalau gitu gimana Kak Kita langsung aja pasang Roofbox nih Untuk Kak Dimas Yang udah kita siapin tentunya Yang untuk dipasang di mobil Pajero nya Sekarang kita cek dulu ya Oke Penasaran guys Kita langsung ke sana selamat menikmati 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 selamat menikmati